Kasih sebagai cara hidup Karya Gary Chapman diterjemahkan oleh Michael Wong dibacakan oleh Sonardo Envantius Bab 1 Judul Kepuasan dari hidup yang penuh kasih Kutip awal Salah satu kepuasan yang indah dalam hidup ini adalah Bahwa tak ada satu manusia pun yang dapat mencoba menolong orang lain dengan tulus Tanpa menolong dirinya sendiri Kutip akhir dari Ralph Waldo Emerson Anda adalah seorang yang memiliki banyak hubungan Hubungan-hubungan tersebut mungkin termasuk dengan lingkungan sekitar Rekan kerja, anak-anak, suami atau istri, orang tua, saudara kandung, dan teman-teman Hubungan-hubungan itu pasti juga termasuk kasir di supermarket Orang yang datang memperbaiki pipa ledeng Anda Dan bahkan wanita yang menelpon Anda selama makan malam Untuk meminta Anda menjawab survei singkat Meskipun ia tidak menjual apapun Bahkan Anda memiliki hubungan tertentu dengan setiap orang Yang berinteraksi dengan Anda setiap hari Jika Anda seperti kebanyakan orang Anda pasti sebisa mungkin menginginkan hubungan yang terbaik Namun, kemungkinan besar Anda akan menemukan bahwa ternyata hubungan dapat menjadi sulit Kita mengalami kesalahpahaman atas siapa yang menyetir mobil Siapa yang mencuci piring Dan bahkan, mengapa seseorang meninggalkan mesin pembuat kopi tetap menyala semalaman di ruang istirahat Ketika hubungan dekat Anda menegang Anda bertanya-tanya apakah Anda telah melewatkan sesuatu Mungkin sesuatu yang telah ditemukan orang lain Jika kasih itu sangat penting Dan Anda tahu bahwa Anda mencintai seseorang Mengapa hubungan itu tetap menyakitkan? Subjudul Kesuksesan Sejati Dalam ruangan konseling Saya telah mendengar ratusan orang menceritakan kisah hubungan mereka yang gagal Dan impian yang hancur Baru minggu lalu Seorang pria memberitahu saya Aku tidak pernah mengira Disinilah aku akan berada di usia 42 tahun Aku memiliki dua perkawinan yang gagal Jarang melihat anak-anakku Dan tidak memiliki tujuan hidup Kebanyakan kita memulai perjalanan hidup dengan cita-cita yang tinggi Kita berharap dapat bekerja keras Menghasilkan uang Mengumpulkan segala sesuatu Memiliki keluarga yang harmonis Dan menikmati hidup Bagi banyak orang Impian-impian ini Berubah menjadi mimpi buruk Sebelum usia perupaya Pesan pengharapan yang telah saya coba berikan Dalam ruangan saya sepanjang tahun Adalah Bahwa hidup ini tidak berakhir Sampai kehidupan itu sendiri berakhir Hari ini adalah hari untuk mengubah hidup Anda ke arah yang positif Saya percaya bahwa kunci menuju kesuksesan Adalah menemukan kekuatan untuk mengasihi orang lain Bagaimanakah sukses sejati terlihat? Semua orang tampaknya memiliki jawaban yang berbeda Uang, promosi, ketenaran, kedudukan, memenangkan pertandingan Semua ini adalah pengejaran yang sah Tapi, satu hal apakah yang memberikan rasa pencapaian? Definisi saya sendiri mengenai sukses adalah Meninggalkan posisi Anda dengan lebih baik daripada ketika Anda menemukannya Posisi Anda mungkin terfokus pada sebuah kota atau lingkungan dalam sebuah kota Atau mungkin membawa Anda ke banyak negara Apapun lingkungan pengaruh Anda Ketika Anda berusaha untuk memperkaya kehidupan orang lain melalui hubungan Anda akan menemukan bentuk kesuksesan yang paling memuaskan Kebenarannya adalah Anda diciptakan untuk berbagai hubungan Mengalami kekayaan dari hubungan yang penuh kasih Adalah lebih baik daripada apa yang dapat diberikan oleh uang, ketenaran, atau pengakuan atas pekerjaan Anda Jika kata kasih sekarang terdengar samar-samar Harapan saya adalah buku ini akan membantu Anda melihat bagaimana rupa kasih dalam kehidupan sehari-hari Ketika kita mengasihi orang lain karena kita menghargai mereka sebagai individu Kita akan mengalami sukacita yang belum pernah kita rasakan Subjudul Mengapa membuat kembali buku tentang kasih? Kunci untuk menemukan sukacita dalam mengasihi orang lain adalah berfokus pada memberikan kasih, bukan mendapatkannya Kenyataan itu adalah prioritas utama saya untuk menambah satu buku lagi tentang kasih, keribuan artikel, dan ratusan buku yang telah ditulis mengenai topik ini selama 50 tahun belakangan ini Kebanyakan dari buku yang telah ditulis berfokus pada memperoleh kasih yang Anda inginkan Menerima kasih adalah hasil yang indah dari mengasihi orang lain Tapi sukacita sejati dari kasih pertama-tama berasal dari memiliki sikap yang penuh kasih, tidak peduli dengan apa yang kita dapatkan sebagai imbalannya Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya menulis buku tentang bagaimana mengekspresikan kasih secara efektif dalam hubungan kita The Five Love Language dalam kurung 5 bahasa kasih telah terjual lebih dari 4 juta kopi di Amerika Serikat dan telah diterjemahkan ke dalam 35 bahasa di seluruh dunia Dalam The Five Love Language, saya membahas 5 cara utama untuk memberi dan menerima kasih Kata-kata peneguhan, waktu yang berkualitas, pemberian, tindakan melayani, dan sentuhan fisik Setiap kita mengucapkan beberapa bahasa dengan lebih alami dibandingkan orang lain Jika kita mengucapkan bahasa kasih orang tersebut, ia akan merasa dikasihi Jika kita gagal untuk mengucapkan bahasa kasih orang itu, ia akan merasa tidak dikasihi meskipun kita menunjukkan bahasa-bahasa kasih lainnya Umpan balik dari para pembaca sangat mendukung Ribuan orang telah menulis surat kepada saya dengan mengatakan Terima kasih telah membantu saya untuk melakukan apa yang ingin selalu saya lakukan Mengasihi orang lain dengan baik Yang mengganggu saya adalah ada sejumlah orang yang telah menunjukkan bahwa mereka telah mengerti konsep dari 5 bahasa kasih Tapi tidak bersedia untuk belajar menunjukkannya kepada anggota keluarganya Seorang suami berkata dengan nada menentang Jika saya harus mencuci piring, membersihkan lantai, dan mengerjakan cucian agar istri saya merasa dikasihi Lupakan saja Ia memiliki pengetahuan tentang kasih, tapi tidak memiliki sikap mengasihi Saya pernah beranggapan bahwa jika orang-orang tahu bagaimana mengekspresikan kasih secara efektif Maka mereka akan berhasrat untuk melakukannya Sekarang saya menyadari bahwa anggapan itu salah Bahasa kasih adalah cara penting untuk mengomunikasikan kasih Tapi jika bahasa kasih tidak memiliki dasar, maka kata-kata dan tindakan kita adalah kosong 7 karakteristik dari seseorang yang penuh kasih bukanlah tambahan dari 5 bahasa kasih Tetapi, itu adalah dasar bagi semua bahasa kasih Untuk mengasihi secara efektif dalam setiap hubungan, kita perlu menggunakan ketujuh kebiasaan ini Untuk menanamkan sikap kasih dalam interaksi yang paling sederhana sekalipun Subjudul, Jalan Menuju Kebesaran Saya yakin bahwa sebagian besar kita memiliki keinginan untuk menjadi orang-orang yang mengasihi dengan lebih baik Kita tidak hanya peduli kepada orang lain, tapi juga mengasihi dengan murni dalam semua interaksi kita Kita merasa nyaman tentang diri kita sendiri ketika kita mencurahkan tenaga untuk membantu orang lain Itu kelihatan benar dan mulia Kita merasa buruk ketika kita mengingat tindakan-tindakan kita yang egois Ketika semua hal telah dikatakan dan dilakukan Orang-orang tua yang paling puas adalah mereka yang telah menginvestasikan hidup mereka untuk mengasihi Mereka mungkin orang-orang yang telah mengumpulkan banyak kekayaan Atau mereka mungkin hidup dengan penghasilan yang kecil Mereka mungkin terkenal atau mungkin tidak dikenal dunia Tapi jika mereka telah berinvestasi untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk ditinggali Senyum kepuasan dapat ditemukan di wajah mereka Saya tidak mengetahui rincian kehidupan Anda Tapi saya tahu bahwa ketika tujuh karakteristik dari orang yang penuh kasih ini menjadi bagian alami dari cara Anda berhubungan dengan orang lain Anda akan menemukan sukacita seperti itu Kerinduan saya adalah agar kasih sebagai cara hidup Akan menolong suami yang berkata Lupakan itu Kepada istrinya menyadari bahwa kasih adalah jalan menuju kebesaran Saya berharap ini akan membantu Anda membuat penemuan yang sama Seperti yang pernah dikatakan oleh seseorang Semua orang mengasihi orang yang mengasihi Kehidupan yang egois akan meninggalkan kita sendirian dan kosong Kasih adalah suatu cara hidup yang membawa kepada kepuasan terdalam Subjudul arti dari kasih sejati Arti dari kata love dalam kurung kasih, suka, atau cinta Seringkali membingungkan karena kata itu digunakan dalam banyak cara yang berbeda Setiap hari kita mendengar orang-orang mengatakan hal-hal seperti ini Aku suka dengan pantai Aku suka dengan pegunungan Aku suka New York Aku suka anjingku Aku suka mobil baruku Aku mencintai ibuku Di malam yang romantis Mereka akan berkata Aku mencintaimu Orang-orang bahkan berbicara tentang jatuh cinta Bayangkan itu Terkadang saya ingin bertanya Seberapa jauh kau jatuh Dan apa rasanya ketika kau jatuh menyentuh tanah Kasih atau cinta atau suka Bukanlah sebuah emosi yang datang kepada kita Atau sasaran yang sukar dipahami Dengan tergantung dari perbuatan orang lain Kasih yang sejati Adalah sesuatu yang berada dalam kesanggupan kita Berasal dari sikap kita Dan menjadi nyata dalam tindakan kita Jika kita mengira bahwa kasih adalah sebuah perasaan Kita akan menjadi frustasi Ketika kita tidak selalu dapat mengusahakan perasaan itu Ketika kita menyadari bahwa pada dasarnya Kasih adalah sebuah tindakan Maka kita akan siap menggunakan alat-alat yang kita miliki Untuk mengasihi dengan lebih baik Subjudul Keindahan dari kasih yang sejati Kasih yang sejati itu sederhana dan nyata Seperti jenis kasih yang dibutuhkan Untuk mendengarkan seorang karyawan Yang sedang mengalami hari yang sulit Membawa anak-anak Anda keluar untuk makan malam di bulan Agustus Menyumbangkan uang kepada Departemen Pemadam Kebakaran Memuji seorang teman Membelai pasangan Anda sebelum tidur Atau membersihkan dapur bagi teman sekamar Anda ketika Anda telah letih bekerja sepanjang hari Kasih yang sejati Dapat menjadi seberani jenis kasih Kasih yang memotivasi orang-orang Pada hari Minggu dan tidak meninggalkan tempat itu sampai hari Kamis Ketika para pasiennya dievakuasi Sementara Badai menghancurkan cendela dan menerbangkan pintu-pintu Ia berkata kepada para pasiennya Kami ada di sini bersama kalian Dan kami tidak akan pergi Ketika aliran listrik di rumah sakit itu padam Dan persediaan air minum habis Disertai dengan banjir yang mulai melanda Jones terus memandikan dan memberi makan pasiennya Serta mengobati luka-luka mereka Ketika ia meninggalkan rumah sakit hari Kamis Setelah para pasiennya dievakuasi Ia lapar dan haus Tapi ia tetap menepati janjinya Untuk menjaga pasiennya sampai akhir Selama saat-saat yang paling mengerikan itu Kasihnya bagi para pasien telah menguatkan dirinya Baru-baru ini Saya mengunjungi seorang ibu beranak 5 Yang berusia 52 tahun Dimana ia sedang sekarat karena kanker Saya telah mengamati kehidupannya Selama bertahun-tahun Dan menemukan bahwa ia adalah salah seorang Yang paling penuh kasih yang pernah saya temui Ia menghadapi kematian dengan realistis Dan semangat yang positif Saya tidak akan melupakan apa yang ia katakan Saya telah mengajar anak-anak saya Bagaimana untuk hidup Sekarang Saya ingin mengajar mereka Bagaimana untuk mati Kasih yang sejati Bahkan melihat kematian Sebagai kesempatan untuk mengasihi orang lain Subjudul Memilih untuk mengasihi Memang benar Bahwa mereka yang menjalani kehidupan penuh kasih Tidak terbebas dari kesulitan dalam hidup ini Jika Anda telah diberitahu bahwa kasih Akan mengulangi semua masalah Maka Anda telah salah informasi Sejarah menunjukkan kepada kita Bahwa banyak orang Bahkan orang yang paling penuh kasih Tidak hanya mengalami Kempa bumi Banjir Tornado Badai besar Kecelakaan mobil Penyakit Dan penderitaan lainnya Tapi juga Telah dianiaya Karena mendukung kehidupan kasih Bagaimana bisa seorang Menahan penderitaan seperti itu Dan masih ingin mengejar kehidupan yang penuh kasih Terkadang Di tengah-tengah kesulitan itulah Kita menemukan kesempatan terbesar kita Untuk mengalami Dan membagikan kasih Salah satu hal yang indah Tentang menjalani kehidupan penuh kasih Adalah bahwa kepuasan kita Tidak tergantung pada keadaan kita Kita menemukan sukacita Ketika kita memilih Untuk mengasihi orang lain Tidak peduli Apakah mereka membalas kasih kita Dan apakah keadaan berjalan Seperti yang kita inginkan Kasih dapat diikuti oleh Perasaan belas kasihan Kepada mereka yang kita tolong Tapi pertama-tama Kasih adalah sebuah sikap Yang berasal dari pernyataan Saya memilih untuk Memfokuskan hidup saya Membantu orang lain Subjudul Kasih yang radikal Ketika kita mengasihi dengan tulus Kita menyadari Betapa radikalnya Kasih sejati itu Kasih saja cukup Untuk mengubah kekuatan besar Contohnya Dengan menolong orang-orang miskin Dan bahkan mengasihi musuh mereka Orang Kristen di beberapa Abad pertama Mengalahkan kebudayaan yang rusak dan egois Mereka memulai dengan mengasihi Satu sama lainnya Dalam cara yang sederhana Membagikan harta dan makanan Dan menunjukkan belas kasihan Kepada para wanita Anak-anak Dan orang-orang miskin pada waktu itu Kekaisaran Roma yang haus kekuasaan Dan mengalami kemerosotan budaya Menerima gerakan baru itu Karena para pengamat berkata Lihatlah Bagaimana mereka mengasihi satu sama lainnya Melayani orang lain Bertentangan dengan norma-norma budaya Memberi supaya kita bisa menerima Kita mungkin tidak cocok-cok Dengan dunia di sekitar kita Ketika kita memutuskan Untuk mengasihi orang lain Tapi Kasih yang sejati Memberi kita kesempatan Untuk menemukan sukacita Yang lebih dalam Daripada cara Yang biasanya Dapat diberikan dunia Subjudul Masalah bertahan hidup Semua ini Mungkin akan terdengar bagus Tapi di dunia yang penuh konflik Apakah kasih dapat menang? Setiap hari Surat kabar dan layar televisi kita Dipenuhi dengan laporan kejahatan Yang dilakukan orang-orang Terhadap satu sama lain Sebagian besar hal itu Dilakukan atas nama agama Atau karena ketamakan pribadi Saksikanlah acara talk show Dan Anda akan melihat Bahwa kita telah kehilangan Seni dialog yang berarti Program berita apapun Akan mengingatkan kita Bahwa kita memiliki Sedikit penghormatan Bagi mereka yang tidak setuju Dengan kita Para politisi Dan pemimpin agama Kemanyakan tampak Berada dalam posisi menyerang Dan jarang sekali bersedia Untuk saling mendengarkan Satu sama lain Saya percaya Kita akan kehilangan harga diri kita Dan kita akan menggunakan Kemajuan teknologi Selama 50 tahun belakangan ini Untuk menghancurkan Untuk menghancurkan satu sama lain Jika kita ingin menyelesaikan masalah Dalam masyarakat global kita Kita memerlukan penghormatan Dan dialog yang berarti Yang mengalir dari kasih Jika kita semua Menjadi orang-orang Yang mengasihi Dengan kasih sejati Kita dapat membuat Perbedaan di dunia Yang bergejolak ini Kasih tidak hanya Realistis Tapi Merupakan satu-satunya Harapan kita Untuk bertahan Subjudul Bagaimana saya dapat Bertumbuh dalam kasih Tidak peduli Apa latar belakang kita Menjadi orang yang penuh kasih Tidak dapat terjadi Tanpa adanya usaha Sesuatu dalam diri kita Sebagai manusia Berjuang melawan Keinginan kita Untuk mengasihi Dengan tulus Bagian dari sifat dasar kita Yang memenempatkan Keberadaan kita Di atas orang lain Dapat dianggap Sebagai diri kita Yang salah Keegoisan Menarik anggapan Yang salah ini Dengan begitu dalam Sehingga ini Menjadi gaya hidup Banyak orang Itulah sebabnya Ketika orang-orang Yang penuh kasih Seperti beberapa orang Yang akan kita temui Dalam buku ini Muncul ke permukaan Kita ditarik Kepada mereka Orang-orang Yang penuh kasih Sejati ini Bertindak sesuai Sifat dasar Yang mendorong kita Untuk mengasihi Orang lain Diri sendiri Yang sejati ini Melayani orang lain Karena hanya Dalam melayanilah Kita menemukan Kepuasan dalam hubungan Disadari atau tidak Ketika kita Bertindak tanpa kasih Kita tidak sedang Bersikap jujur Pada jati diri kita Yang sesungguhnya Karena kita Diciptakan Untuk membangun hubungan Maka Ketika kita Memberikan kasih Sejati kepada seseorang Kita sedang Menjadi diri kita Yang sesungguhnya Melatih Melatih tujuh karakteristik Kasih membantu kita Membangun hubungan terkuat Melalui sikap Gaya hidup Dan tindakan kita Ketika kita gagal Menghargai hubungan Melalui tujuh karakteristik ini Artinya Kita sedang bersikap Negatif terhadap orang lain Gelisah Dan siap Untuk menyerang Atau bertahan Ketika kita Membuat keputusan Untuk mengasihi Dengan tulus Kerinduan kita Untuk bertumbuh Dalam kasih Dan menunjukkan Jati diri kita Yang sesungguhnya Mulai mengalir Dengan lebih alami Dari hati kita Yang telah diubahkan Bagian kita Adalah Membuka hati Dan mencari Kesempatan Untuk membagikannya Dengan orang lain Semakin banyak Kita melakukannya Semakin mudah Kita mengasihi Orang lain Subjudul Kekuatan Dari kasih sejati Politisi Lee Otwater Adalah contoh Seseorang Yang belajar Menjalani hidupnya Dengan jati diri Yang sesungguhnya Di tahun 1980-an Ia adalah Seorang konsultan Yang sukses Untuk Partai Republik Pendekatannya Adalah Dengan cara Menghancurkan Reputasi Lawan politiknya Dengan menyebarkan Berita-berita Yang merendahkan Mertabat di media Di tengah-tengah Karir politiknya Ia didiagnosa Dengan penyakit Mematikan Sebelum kematiannya Ia menghubungi Dan menulis surat Kepada mereka Yang telah ia serang Meminta pengampunan Dan menunjukkan Penyesalannya Terhadap apa Yang telah ia perbuat Salah satu Penerima surat ini Adalah politisi Partai Demokrat Yang karir politiknya Hampir dihancurkan Ketika Outwater Menyingkapkan Masa lalu Orang ini Dalam surat Outwater Kepada pria ini Ia berkata Penting sekali Bagiku Untuk memberitahukanmu Bahwa Dari semua Yang telah terjadi Dalam karirku Salah satu Titik rendah Dalam hidupku Adalah mengenaimu Politisi Partai Demokrat Ini Sangat tergerak Dengan permohonan Maaf Outwater Belakangan Ia menghadiri Pemakaman Outwater Dan berkata Saya harap Para konsultan Politik muda Yang berusaha Mengikuti Taktik Outwater Untuk memunculkan Hal-hal negatif Pada lawan-lawan Mereka Dengan politik Rasa takut Akan menyadari Bahwa Lee Outwater Menghadapi Kematian Menjadi Seorang pengacara Dari politik Kasih Dan Rekonsiliasi Outwater Mengingatkan kita Tentang Suka cita Dan hubungan Yang datang Ketika kita Memilih Untuk bertindak Sesuai Jati diri kita Yang sesungguhnya Dan mengekspresikan Kasih sejati Harapan saya Adalah ketika Anda melangkah Lebih jauh Dalam jalan Kasih sejati Anda akan Menikmati Saat melihat Sikap Dan perilaku Anda berubah Perjalanan Ke arah Kasih Dalam tingkatan Yang baru Tidak akan Berakhir Pada halaman Akhir Buku ini Tapi Membaca Kisah-kisah Tentang Ketujuh Karakteristik Dari seorang Yang penuh Kasih Akan membuat Anda merasakan Buah Kasih Dan tidak Akan Pernah Lagi Puas Dengan Gaya Hidup Egois Yang Membosankan Jika Anda Berhasil Membangun Hubungan Yang Sejati Akan Menjadi Seperti Kebiasaan Dalam Kehidupan Sehari-hari Sehingga Sukacita Terbesar Yang Anda Ketahui Adalah Memberi Kasih Sebagai Cara Hidup Subjudul Penerapan Apakah Anda Siap Untuk Perjalanan Ini Jika Benar Demikian Mungkin Anda Perlu Menanda Tangani Komitmen Di Bawah Ini Titik 2 Saya Berkomitmen Untuk Membaca Dan Menemukan 7 Karakteristik Kasih Yang Dibahas Dalam Buku Ini Saya Akan Berusaha Memelihara Hati Saya Dengan Kasih Untuk Orang Lain Saya Ingin Mengasihi Orang Lain Sama Seperti Saya Layak Dikasihi Nama Titik 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 Tanggal Titik Titik Satu Bagaimana Anda Mendefinisikan Kesuksesan Bagaimana Hidup Anda Sekarang Mencerminkan Fakta Bahwa Anda Memandang Kesuksesan Dengan Cara Itu Dua Menurut Anda Berapa Besar Dari Bagian Hidup Anda Yang Digunakan Untuk Mengekspresikan Kasih Kepada Orang Lain Tiga Dapatkah Anda Mengingat Sebuah Perbuatan Kasih Tertentu Yang Telah Anda Lakukan Di Minggu Belakangan Ini Bagaimana Bagaimana Perasaan Anda Atas Apa Yang Telah Anda Lakukan Empat Dari Tujuh Karakteristik Seorang Yang Penuh Kasih Kebaikan Kesabaran Pengampunan Kesopanan Kerendahan Hati Kemurahan Dan Kejujuran Mana Yang Muncul Paling Alami Bagi Anda Sekarang Ini Mana Yang Paling Menantang